Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bosku bersama saya channel go Oke bosku kali ini kita akan membuat ring ya bosku ya untuk burung nah disini saya sudah siapkan satu buah jikat gigi bosku ya yang sudah tidak terpakai nah seperti ini saya punyanya cuma berwarna kuning mungkin teman-teman ada yang warna lain yang lebih bagus sebenarnya bagusnya warna biru atau warna merah ya cuma di sini yang rusak kebetulan berwarna kuning Oke bosku sebelum kita membuatnya kita potong dulu bosku ya ujungnya seperti ini nah kebetulan di depannya di ujungnya itu ada lubang bosku jadi saya langsung aja saya potong ya seperti ini ya bosku ya memang kita harus perlu teraten dan sabar ya apa sih fungsi dari ring itu kalau buat saya sih jujur saya sering rilis burung-burung penghasil pikatan bosku ya jadi sebelum saya lepas saya senang sekali kasih ring supaya saya tandai agar saya tahu kalau ini burung yang pernah saya rilis Oke setelah terpotong bosku kita lanjut kemudian kita amplas ya bosku ya Nah kita bentuk di sini saya menggunakan manual aja bosku tapi jika bosku mau punya bor alangkah bagusnya menggunakan bor ya atau gerinda lebih bagus karena saya tidak punya jadi saya manual aja bosku ya Nah sudah jadi bosku seperti ini kemudian lubangnya saya agak besarin dikit bosku ya karena saya memberikannya kepada burung dewasa jadi saya agak besarin aja karena kalau luka sedikit kalau burung dewasa itu agak susah nanti sembuhnya bosku beda kalau burung yang masih kecil ya Nah untuk memperkilatkan lagi bosku kita amplas menggunakan air ya supaya tidak burung dia dan juga kasar ya nah seperti ini di dalamnya itu biasanya kan ada bekas kotor-kotoran bosku ya takutnya melukai kaki burung jadi kita amplas juga bosku ya ampers halus nah seperti ini jadinya bosku kemudian saya menggunakan lem alteko ya atau lenji ini untuk memperkilat aja bosku Nah jadi saya akan memperkilat aja kalau menggunakan resin lebih bagus lagi bosku kepada resin Oke bosku sebelum kita lanjut ada baiknya untuk like comment dan subscribe nya bosku ya bagi teman-teman yang sudah atau bos bosku yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bosku Oke bosku kita lanjut nah eh jatuh nah setelah saya kasih lem ji saya kasihkan pemanis bosku ya di sini saya kasih kertas kertas saya tempelkan kertas kemudian saya tandai ya bosku ya Nah di sini saya kasih contoh saya kasih nama nama channel saya bosku ya channel gue kalau buat bos bosku terserah lah nanti kasih nama siapa gitu nah seperti ini ya bosku ya cantik bosku apalagi warna merah atau warna biru bosku ya Nah kemudian saya lapiskan lagi bosku agar awet dia menggunakan menggunakan lem ji saya katakan lebih bagus ini sebenarnya menggunakan resin cuman saya tidak punya resin jadi saya menggunakan alternatif lain menggunakan lem ji ya sebagai pelapis nah kita putar-putar bosku supaya merata dia bosku nah setelah siap setelah kita kerinkan tinggal kita ambil burungnya bosku ya kita pasangkan di sini saya menggunakan burung sirtu ya bosku saya tidak menggunakan minyak disini saya menggunakan sunlek ya karena sunlek itu lebih licin perasaan saya ketimbang minyak kadang kalau minyak itu bawaannya panas dia jadi saya menggunakan sunlek karena sunlek juga itu sabun yang aman ya biasanya kita cuci buah juga menggunakan sunlek cuci sayur-sayur juga menggunakan sunlek jadi saya rasa aman nah kita siapkan burungnya disini saya menggunakan burung sirtu bosku nah seperti ini ini burung sirtu betina bosku ya nah sebelum kita masukkan ringnya ada bagnya kita poles dulu menggunakan sunleknya agar licin dan gampang dimasukkannya ya bosku ya perlu dipatikan bosku kalau pemasangan ring itu jangan dipaksa tiga kaki di depan itu usahakan masuk dulu nanti yang belakang ditarik ke belakang jadi yang tiga jari di depan itu saya kasih masuk dulu nanti saya menggunakan bantuan lidi untuk menarik kaki belakangnya ya sebenarnya bukan menarik sih cuman menggeser menggunakan lidi karena kalau menggunakan tangan atau jari ini agak kebesaran kita punya jarinya ini ini agak susah ini karena dia mencekram terus jadi kita biarkan dulu kita tunggu sampai kakinya mekar kemudian kita kasih masuk perlahan-lahan supaya dia tidak mencengkeram ya ini sudah dewasa jadi gak susah bagus itu dari anak-an itu bosku kalau sudah dewasa begini ya mau tidak mau lubang kakinya itu kita harus agak log besarin sedikit perlahan-lahan aja bosku jangan dipaksa saat dia berteriak itu berarti tanahnya dia lagi sakit kita usahakan ganti posisi kalau dia lagi teriak-teriak itu berarti sakit ya wah berhasil bosku sudah masuk cantik bosku jadi disini saya fungsinya ring itu untuk menandai bosku ya sebelum saya rilis saya tandai seperti ini jadi enak saya kalau sudah tandain bosku saat saya mikat saya dapat saya enggak langsung simpan lagi jadi langsung saya rilis lagi oke bosku demikian tips cara membuat ring dari barang ke sini bekas bosku ya semoga bermanfaat akhir kata saya dari channel go mohon pamit salam sehat salam semangat salam sehat go 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 selamat menikmati